HANGIN MALAM jadi itu juga ada masalahы karena disini kita ada dandanan tua dan dandanan muda ya mestinya sudah mulai likap positius dandanan bernah kita keingin kita mempersembahkan diri kita baik jadi nggak ada dandanan tua? Udah sebetulnya gitu, sehingga jangan dipisahin seperti itu saya dulu, karena dia merasa dirinya tua maka dipilihlah baju-baju yang tidak menyolok, yang menghilangkan potongan tubuhnya, itu kan sebetulnya tidak perlu lagi seperti itu. Boleh dong orang tua cantik ya, boleh dong orang tua ganteng misalnya. Sebentar nih, ini pemirsa pada kemana ya, apa terpaku, terpana, boleh loh kalau ngobrol-ngobrol mungkin merasa saya udah puber kedua terus pengen curhat mungkin pengen cita, akhirnya datang juga. Oke halo, selamat malam ibu, selamat pagi. Halo. Iya selamat pagi, dengan ibu siapa? Lia. Ibu Lia dimana? Otista. Oh di Otista, ibu atau mbak? Mbak. Oke, silahkan mau bertanya atau memberikan pendapat? Tanya dengan Mas Putu ya. Boleh, silahkan. Mas Putu saya mau tanya kalau yang puber itu kira-kira umur berapa ya? Oke. Itu yang pertama. Maaf, ibu siapa tadi? Lia. Ibu Lia, oke. Ibu Lia. Ada lagi pertanyaan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, apakah puber kedua itu juga berlaku bagi orang yang belum menikah, tapi sudah berumur, berumur tua aja. Boleh tahu nggak ibu Lia berapa? Umurnya? Ya. Tiga-tiga. Tiga-tiga? Tiga-tiga. Oh tiga-tiga. Oke. Terima kasih. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Kayak selamat datang pagi. Oke. Saya kira sudah dijawab juga oleh Hugo tadi bahwa sebetulnya istilah puber kedua itu kan katanya tidak ada di dalam dunia psikologi. Itu hanya penamaan aja. Ketika wanita mulai akil balik, kemudian akil balik yang kedua buat pria itu dianggap bahwa ada suatu datang masa di mana dia kembali berbuat bagaimana ketika dia mulai akil balik jadi tertarik kepada sesuatu yang indah di samping sekitarnya. Sehingga tiba-tiba itu mengganggu rumah tangga. Dan karena itu kemudian tiba-tiba timbul mitos puber kedua itu anggap sebagai semacam penghati-hati kepada rumah tangga. Saya kira puber kedua itu sering sekali secara tidak langsung muncul ketika misalnya timbul semacam kebosanan. Kejenuhan atau tidak ada keserahsian lagi apa yang diikrarkan pada waktu berpacaran kok beda di dalam pernikahan. Sehingga kalau dapat perhatian dari tempat lain, nah ini ya dicari-cari nih gitu ya. Seakan-akan itu puber kedua padahal sebetulnya kan wajar sekali. Jadi nggak perlu takut ya? Sebenarnya kan kalau kita bisa ambil positifnya apalagi ya. Jadi kalau bahwa itu bukan dijadikan satu masalah gitu ya yang Aduh kamu mentang-mentang diperhatikan sama cewek-cewek lain terus udah gitu. Udah kamu nggak usah dandan jadi tua aja gitu. Kalau belum kawin terhitung nggak nih? Ini kan tadi ngomonginnya. Belum nikah. Belum nikah. Kalau saya berpendapat semacam ini recycling ya datangnya kembali gairah-gairah getaran-getaran. Karena ini sesuatu hal yang sangat wajar, normal bagi orang yang kreatif. Saya kira sesuatu yang perlu disyukuri ya. Malah diundang datang. Asal kemudian setelah energi itu datang, disalurkan. Itu aja masalahnya kita harus menyalurkannya. Ini menarik. Disalurkan dan ada tekniknya. Menyalurkannya nanti saya kasih. Oke, tekniknya sekalian. Oke, jadi pengen tahu tekniknya. Pakai diundang loh tekniknya. Aduh, ada telepon lagi ya sebentar ya. Mas Butu boleh? Nanti kita lanjutkan tekniknya. Pemirsa banyak yang dilakukan orang supaya mereka selalu tampak muda. Bahkan ada yang nggak mau tua sama sekali. Jadi terus-terusan penampilannya pun dibuat selalu muda. Seperti teman saya yang sekarang sedang tidur nyenyak dan sedikit ngiler ini. Dia nggak bakal bangun sebelum saya suruh bangun. Terjanjiannya begitu. Jadi saya langsung saja mulai wawancaranya. Bagaimana kesan-kesannya tidur begini? Yang baru bangun. Bangun, bangun, bangun. Udah subuh. Ini acara malam banget sih. Tapi katanya tadi senang. Senang, iya nggak macet. Nggak macet, tadi sebelah ada plaza. Ya enak. Ini beneran loh tidurnya loh. Bangun, bangun, bangun. Tiga menit itu juga bisa buat awet muda loh. Maksudnya? Kalau kita tidur tiga menit gitu loh. Kata siapa loh? Kata bapak gue. Enggak, enggak. Tiga menit bersama istri itu bisa bikin awet muda. Tiga menit. Tapi kata dokter baikku minimal lima menit loh. Jadi lo tidak termasukkan tiga menit ya? Tanya bini gue. Ada ya. Jangan sampai gue buktikan. Malu loh ntar lo. Jangan. Oke. Eh, lo kalau ngedenger kata puber. Lo pertama kali puber tuh umur berapa sih? Yang lo rasain ya. Terus lo rasanya apa waktu itu? Sebenernya kalau ngomong soal puber gue malu. Kenapa? Tadi gue sempat pas nonton lo nunggu. Itu kan lo puber. Gue nanya gitu. Lo sadar nggak kapan lo puber? Gue bilang. Terus gue akhirnya mencari-cari gitu kan. Oh mungkin pas puber itu pas gue saat gue jatuh cinta gitu ya. Tapi itu susah gue alamin. Karena waktu saat gue SMP atau SMA. Gue suka sama orang. Nggak pernah dilayani guys. Tapi perasaan lo ada ke orang itu? Ada. Mungkin itu puber. Puber terpendam. Puber terpendam gitu loh. Akhirnya seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Tapi akhirnya kan lo ketemu istri lo ini? Itu. Yang puber dia. Gue enggak loh. Halo? Yang puber dia. Dia masih muda. Gue segini ngeliat gue langsung tergila-gila. Berarti dia puber pertama lo udah puber kedua ya? Tapi lo sadar nggak sih kalo puber kedua terus lo tiba-tiba jadi genit? Lo tiba-tiba pake bajunya nganeh-nganeh? Ini termasuk nggak sih? Nanya lo salah. Mau pasal puber kedua masih muda loh. Ya juga mencurigai lo karena lo menganggap tadi udah nggak puber. Ini terus apakah ini salah satu? Lo kan selalu pake cana pendek. Ya cana pendek. Ya bisa dikatakan style tapi itu bukan puber. Mungkin kalo misal tadi pas lo opening summer-summer gue denger katanya memudahkan diri gitu ya. Tapi mungkin... Summer-summer lo tidur beneran ya tadi ya? Beneran loh dia tidur. Ya gue itu harus nyambung sama istri. Harus nyambung. Nyambung dalam arti ya? Dalam arti istri gue tuh kan juga bisa dikatakan dia tuh anak muda gitu loh. Dia berasa tua banget ya kayaknya. Iya dari gue beda 10 tahun gue. Berapa tahun sebenarnya? Kasian tuh perempuan ya. Jangan loh. Ditipu-tipuin abis loh 10 tahun tiati-ati ya mbak ya. Terus terus terus. Jadi kalo misalnya gue terlalu berpakaian ke bapak-bapaan. Ya gitu kan. Pake kemeja, cana ini. Pas dia liat ini suami gue bukan ya. Tapi gue berusaha buat seperti ini untuk keluarga ya. Merasa gue sama dia seperti pacaran. Biasa aja jalan bareng di mall. Dia gak terlalu risih dengan pasangannya tuh yang terlalu berpenampilan seperti orang kantoran, Pake kemeja, canana bahan. Terus yang istilahnya cis gue gak mau seperti itu gitu loh. Wow. Dan juga ternyata pekerjaan gue juga mendukung untuk seperti itu. Ternyata dalemnya Edwin tuh luar biasa loh ya. Iya saya gak bisa buka di sini. Berbulu soalnya. Ternyata di dalemnya lo punya inner yang lo memperhatikan banyak orang. Sebenarnya kan image lo tuh kan lo cuek banget gitu ya. Iya. Apalagi sama sengkokolan lo yang satu itu si Jody. Jokok jadi. Tapi kalo gue sebenernya tau, lo sama Jody ya selama berdua itu. Jadi sekarang kita lagi ke Jody nih. Selama berdua ini kan lo pasti mengalami puber bersama-sama kan? Iya. Tapi yang jelas lo ngomong soal puber sama Jody. Puber itu sebenernya gak jauh dari selera melihat lawan jenis. Ya kan? Gue normal dong. Lo normal? Kalo Jody gak? Enggak bukan. Dia itu kalo liat perempuan. Dia itu kalo gue liatnya ya. Ajak nyela, mumpung bisa nyela loh dia. Betul. Kalo dia itu ngeliat selalu dari ukuran. Ukuran maksudnya? Iya. Dia suka yang serba besar guys. Oh. Iya. Di atas 36 semuanya. Oh gitu ya? Kalo lo enggak ya? Kalo gue... Lo suka agak papan ya? Agak papan. Gampang balikinnya. Hahaha. Iya, iya, iya. Tapi gue dengan tau. Selama ini lo pernah gak mencintai perempuan yang sama sama Jody? Enggak pernah. Udah bilang kita tuh beda selera sama dia. Jadi kita temennya sama dia. Misalnya waktu gue belum married gitu dan segala macem. Kita gak pernah menjumpai satu pasangan yang... Satu wanita yang kita sukai bareng jarang. Jarang apa gak pernah? Gak pernah kayaknya. Gak pernah. Udah gue bilang beda selera. Dia tuh selera... Katanya... Win, gue demen yang kayak perahu karet abri katanya. Apa itu? Big. Oh. Tapi bukan gue ya. Gue gak perawakan abri sebenernya. Perahu karet. Perahu karet ya. Bisa dikembangkan ya. Bisa juga mengecilkannya. Terus kalo lo sendiri... Kalo gue itu... Kalo gue sebenernya... Perbuan ini perbuan ideal lo gak? Sebenernya perempuan ideal sama gue tuh gak terlalu harus seperti apa. Seperti apa. Karena ideal itu adalah kalo gue cocok bicara sama dia gitu. Dan dia tidak terlalu banyak bicara juga. Oh iya pantesan. Ini diem ya dari tadi ya. Soalnya gue mikir kalo misalnya gue orangnya suka bicara. Dan dia nimpel ngomong. Terus gue ngomong ditimpalin. Gue merasa kalah ges. Oh oh. Lagi-lagi gak boleh kalah ya. Gak dalam omongan. Oh dalam omongan. Lo gak bisa dapet ladang ntar ya. Iya bener. Dan dikalahkan sama istri lo. Dia yang kerja ya. Dia yang kerja ya. Oke. Senang sekali deh ngobrol sama lo. Ternyata lo bisa dianya ngomong serius ya. Menyenangkan. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama juga. Senang kita ngobrol sama Uges. Oh jadi cocok kita. Iya. Tapi gue udah menikah lo Uges. Gue juga udah punya pacar. Oh iya. Oke deh. Dan pemirsa kalo tadi Edwin sudah bilang kalo dia suka pake telana pendek. Kalo cowoknya satu ini saya belum pernah liat dia pake telana pendek. Oh iya. Saya harus meng-announce sama anda semua. Edwin adalah man of the year dari RCTI. Karena dia punya man of the week. Of RCTI. Kenapa? Of RCTI. Karena dia selama satu minggu ini selalu ada di RCTI. Mulai dari pagi, siang, malem. Acaranya sampe yang pagi lagi. Subuh begini. Ada Edwin lagi. Dan dia sudah punya tempat kos-khusus ya di RCTI yang. Iya. Dekat poster pump. Iya. Jadi kalo anda liat Edwin sehari-hari. Di ATM itu loh. Itu masuknya pake kartu ya. Buat ketemu Edwin. Tapi bener. Minggu ini all about Edwin di RCTI. Selamat ya. Selamat lo. Yang penting gigi gue tetap bersinar loh. Gak justru itu yang bikin lo ganteng. Iya. Oke deh. Kenyotannya. Oke. Saya harus panggilin cowok yang satu ini. Saya yakin kenyotannya lebih bagus. Oh iya. Tapi saya tidak mau dikejar sama dia. sama dia early. alignment mewah. You were sateli dan transfer kogn менwangi, Dint bare pit hurts. Al UPA. gak boleh dikejar sama dia. Ya. Tapi saya harus panggilin. saya ,